Sementara itu bekerja mengatasi banjir, petugas PPSU lah yang menjadi ujung tombak pembersihan sungai yang meluap akibat tersumbat sampah. Lekan Lydia Wijaya dan Galuh Prestisa mencoba mengikuti kerja petugas PPSU yang berjibaku membersihkan sampah dan bebatuan. Datangnya musim penghujan mulai menjadi ancaman bagi warga, terutama bila banjir mulai mengintai. Selepas banjir besar di awal tahun 2020, sejumlah wilayah mulai berbenah dan membersihkan sisa banjir, termasuk wilayah Kelurahan Karet, Jakarta Selatan. Beberapa saluran air yang tersumbat sampah membuat kali cideng semakin meluap hingga membuat beberapa trotoar amblas. Masalah ini pun menjadi pekerjaan rumah bagi para petugas pekerja penanganan sarana dan prasarana umum atau PPSU. Nah, hari ini saya akan membantu para petugas PPSU wilayah Kelurahan Karet, membersihkan sisa banjir dan lingkungan sekitar. Sebelum terjun ke lapangan, sepatu boots dan sarung tangan karet wajib dikenakan. Tujuannya agar kaki dan tangan kita tetap aman saat mengambil tumpukan sampah di dasar saluran air. Oke, ini perlengkapannya sudah dipakai. Sekarang saya siap untuk membantu teman-teman PPSU saya di belakang saya. Siap! Dasar saluran air yang bermuara di waduk setiap budi dan kali cideng ini penuh dengan sampah plastik, sampah organik hingga puing-puing batu. Sampah plastiklah yang paling banyak mengganggu jalur air. Batu-batu berbagai ukuran dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung untuk disusun rapi di tepian sungai. Wah, ini cukup lelah juga. Jadi kemarin karena banjir, jadi beberapa penutup trotoar di jalan kuningan Madya ini, ambruk. Kita bisa lihat ini bekas-bekasnya. Dan akhirnya banyak puing-puing yang ada di dasar saluran air ini. Ini harus segera dibersihkan. Kalau tidak, ini akan menyumbat dan akhirnya banjirnya akan semakin parah. Satu tim di zona ini terdiri atas enam orang dengan sejumlah pembagian tugas. Empat orang turun ke kali sedalam dua meter ini dan sisanya membersihkan trotoar dan menyapu jalanan. Dari total 50 orang PPSU di Kelurahan Karet, terbagi dalam sejumlah zona kerja yang berbeda. Mereka bertugas 24 jam dalam 3 shift sehari. Dalam kondisi tertentu, mereka langsung bagi tugas. Masing-masing di zona-zona yang rawan itu, tetap dari mulai hujan kita sudah stand-by. Begitu hujan, langsung kita laksanakan dan teman-teman juga langsung ke lapangan. Kebetulan di Karet ini ada dua titik, yaitu di Jalan Setiap Budi Selatan dan Karet Rasuna Said. Itu yang biasanya terjadi genangan. Tapi biasanya setelah hujan berhenti, itu juga genangan kering. Nah, ini kemarin terjadi lokasi yang di Jalan Kuningan Mardia ini kemarin luapan dari Kali Cideng. Kebetulan saking derasnya hujan, Kali Cideng meluap berakibat seperti yang di belakang KPK ini. Setelah proses pembersihan dilakukan, langsung terlihat bedanya. Mana bagian sungai yang sudah ditangani dan mana yang belum. Perjalanan terakhir sampah ini adalah TPS Menteng Atas. Lihat, jadi percuma saja kalau setiap hari petugas PPSU terus mengambil sampah, jika masyarakat tidak sadar dalam membuang sampah. Jika terus-terusan membuang sampah sembarangan, bukan tidak mungkin banjir akan terus terjadi. Tidak hanya membersihkan sampah, lumpur juga menjadi sasaran pembersihan para petugas PPSU. Karena lumpur juga kerap kali menghambat jalannya air dan membuat sungai cepat mengalami pendangkalan. Pengerukan rutin akan membuat sungai bisa mengalir dengan lancar. Lidia Wijaya, Galuh Prestisa, Jakarta.